Pekan Budaya Sentani tahun 2019 secara resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Pekan Budaya ini berlangsung di Pantai Hou, Kampung Hobong, Sentani hingga akhir Agustus 2019. Keseluruhan potensi yang belum terjama secara terencana guna meningkatkan potensi wisata, seperti hamparan hutan sagu di Kampung Hobong ini, digunakan sebagai lokasi Pekan Budaya Sentani tahun 2019, di mana tragedi bencana alam 16 Maret 2019 lalu tidak hanya membawa duka, tetapi membawa suka dengan material pasir yang tertumpuk di lokasi ini. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, Joko Sonario atas nama Bupati, akhirnya membuka Pekan Budaya Sentani yang akan menampilkan potensi budaya melalui produk-produk wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik budaya. Ini seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya kerinduan daripada masyarakat di sekitar Danau. Mereka ingin mengembalikan jati diri mereka dalam rangka mempersembahkan kembali. Ini masyarakatnya sebenarnya kerindu bagaimana mereka punya jati diri itu bisa diingat kembali ke permukaan. Karena selama ini kan banyak sekali masyarakat sendiri ngomong bahwa kita punya budaya ini sudah hampir tergubur. Dengan acara-acara begini banyak sekali mereka mempunyai keinginan untuk bagaimana supaya adat mereka itu diperhatikan oleh masyarakat, oleh pemerintah, maupun oleh pemerintah sendiri. Pekan budaya sentani akan berlangsung hingga 31 Agustus 2019 dengan kelompok peserta terdiri dari masyarakat adat sentani dengan beberapa materi budaya diantaranya stand pameran, atraksi isolo, kuliner tradisional, serta permainan tradisional. Sementara untuk menuju ke lokasi ini Anda dapat memasuki melalui jalur Dunlop hingga di ujung pantai Home District Sentani Kabupaten Jayapura. Andrew Waria, INews Jayapura, melaporkan. INews Papua masih akan hadir kembali tetaplah bersama kami.